Halo Sobat Bola Tanah Air Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng Agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari Sopeliga satu musim ini harus diundur hingga November mendatang akibat tak mendapatkan izin dari kepolisian Meski lanjutan kompetisi harus kembali tertunda, Jonathan Cantilana memastikan bakau tetap setia bersama PSIS Semarang Saya akan tetap tinggal sampai saya mendapat kepastian PSIS sedang mengalami masa yang sangat buruk, tetapi saya ingin bersama klub sejauh yang saya bisa Laga lanjutan Sopeliga 1 2020 awalnya akan dilanjutkan pada awal Oktober kemarin Namun, PSSI dan PT LIB memutuskan untuk mengundur kompetisi selama satu bulan Hal tersebut tak lepas dari tidak keluarnya izin kepolisian untuk menggelar pertandingan sepak bola dan keramaian Polisi enggan memberikan izin karena masih tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia Akan tetapi, sampai saat ini masih belum bisa dipastikan apakah Liga 1 bisa berlanjut pada November mendatang Andai kompetisi pada akhirnya harus dihentikan, Jonathan Cantilana memutuskan untuk hengkang dari PSIS dan mudik ke Cili Jika federasi memutuskan untuk membatalkan Sopeliga 1, saya akan kembali ke Cili Pelatih Persija Jakarta Sudirman belum mengubah program latihan tim Macan Kemayoran Karena masih menunggu kepastian kelanjutan Liga 1 2020 yang mengalami penundaan selama satu bulan Akibat terbentur izin keramaian dari kepolisian Kendati telah mengumumkan penundaan kompetisi, PSSI belum bisa meastikan kelanjutan Liga 1 Mereka bergantung kepada izin keramaian dari kepolisian Mengingat angka kasus pandemi virus corona belum menunjukkan penurunan secara signifikan dalam beberapa hari terakhir Situasi itu membuat Sudirman belum mengubah program latihan tim bermarkas di ibu kota negara ini Sudirman mengaku belum mengetahui penundaan itu akan berbuntut kepada perubahan jadwal pertandingan atau tidak Dalam sesi latihan kemarin di Depok, Sudirman memantapkan organisasi permainan Pola menyerang dari berbagai sisi dan situasi kembali biasah dan diakhiri dengan internal game Sebelum latihan utama, para pemain terlebih dahulu melaksanakan latihan angkat beban atau gym Kalau jadwal kompetisinya sudah pasti, baru kami akan mengubah program latihan Sudirman hanya memberikan libur kepada pemain selama 4 hari setelah mendapatkan kabar penundaan kompetisi Pengganti Sergio Farias ini memanfaatkan waktu yang ada untuk mematangkan persiapan tim Agar mereka dalam kondisi siap tempur mengarungi kompetisi Arema FC sudah memiliki dua pemain asing baru asal Brazil, yakni Cayo Ruan dan Bruno Smith Pemain yang berposisi sebagai stopper dan gelandang itu sudah mengikuti latihan bersama Cayo sejak sepekan terakhir melakukan adaptasi Sedangkan Bruno baru Senin kemarin mengikuti latihan Tapi, kehadiran dua pemain itu belum membuat sang pelatih, Carlos Oliveira berpuas diri Pelatih 59 tahun itu masih punya keinginan menambah striker asing Jika bisa menambah pemain asing lagi, kenapa tidak? Saya tidak membedakan pemain lokal dengan asing Tapi pemain internasional punya pengalaman yang bisa membantu Kemungkinan besar kami mencari penyerang tengah Sebelumnya, manajemen Arema tidak ingin buru-buru menambah pemain asing Terutama di lini depan Mereka sudah punya deretan striker lokal berlabel Timnas Indonesia Yakni Dedik Setiawan, Muhammad Rafli, dan Kusedia Hari Yudo Manajemen Arema berharap tenaga para pemain itu dimaksimalkan dalam lanjutan Liga 1 Karena saat ini tidak ada agenda Timnas Indonesia Tapi, Carlos memang tidak memaksa manajemen Dia hanya menyampaikan aspirasinya untuk tim Karena karakter pemain depan yang ada saat ini hampir mirip Tidak ada yang berposisi sebagai striker murni Jika usulan Carlos diterima, dia berharap ada striker yang segera gabung Karena kompetisi bisa dimulai sekitar 3 pekan lagi Dengan catatan kepolisian memberikan izin dan kasus virus corona di Indonesia sudah turun Marco Mota kembali bergabung dengan Persija Jakarta Dia telah mengikuti latihan bersama tim berjulukan macan kemayoran itu Pada Senin kemarin di National Youth Training Center Depok Sebelumnya, nasib Mota di Persija Jakarta menggantung Bek asal Italia ini sempat tidak sepakat kontraknya direvisi oleh manajemen ibu kota Faktor itu pula yang membuat Mota absen pada masa persiapan Persija Jakarta Sebelum Sope Liga 1 ditunda Dia saat itu memilih untuk tetap berada di kampung halamannya, Italia Sebelum Mota merapat, Persija Jakarta sempat meliburkan latihan selama 4 hari Setelah pengumuman penundaan kompetisi oleh PSSI Persija Jakarta terus berlatih di tengah ketidakjelasan kompetisi Pelati Sudirman mengatakan latihan intens sangat penting untuk menjaga kondisi para pemain Latihan ini untuk menjaga sentuhan bola dari para pemain Dari yang kami lihat, para pemain langsung menunjukkan semangat berlatih yang luar biasa setelah 4 hari libur Setelah ini, kami secara perlahan akan meningkatkan pola latihan setelah ada perubahan jadwal Manajemen Persipura Jayapura memutuskan untuk menghentikan pemusatan latihan di kawasan wisata batu Dan meliburkan pemain hingga ada kejelasan lanjutan Liga 1 2020 yang direncanakan bergulir November Persipura telah melakukan persiapan menyambut lanjutan Liga 1 sejak Agustus lalu Pelati Jackson F. Thiago memboyong pasukannya ke batu, mengingat lanjutan kompetisi digelar secara sentralisasi di Pulau Jawa Di tengah kesiapan pemain menghadapi laga perdana melawan Tuan Rumah Persela Lamongan PSSI mengumumkan penundaan kick-off Liga 1 yang awalnya digulirkan awal Oktober karena tidak mendapat izin keramaian dari kepolisian Penggawa Persipura masih sempat melanjutkan tisi di batu Hanya saja, karena hingga sekarang belum ada kepastian kelanjutan kompetisi Manajemen memutuskan memulangkan pemain mulai hari ini Asisten manajer Ritwan Bento Madubun mengatakan Pemain akan libur beberapa hari Pemain yang berdomisili di Jayapura akan kembali berlatih di bawah arahan asisten pelatih Untuk pemain yang berdomisili di luar Jayapura latihan sendiri akan diarahkan dan dibantu programnya oleh pelatih fisik Breno Araujo Waktu libur yang diberikan tak membuat Kapten Persela Lamongan Eki Taufik untuk bersantai Pesepak bola berusia 29 tahun tersebut tetap menjaga kondisinya dengan berlatih Sejak beberapa hari yang lalu skuad Persela diminta berlatih mandiri di kediaman masing-masing Keputusan tersebut diambil setelah lanjutan Liga 1 musim ini ditunda Penundaan tersebut karena kepolisian Republik Indonesia tidak memberi izin keramaian Masih tinggi kasus virus corona di tanah air yang membuat izin tersebut tak keluar Saat ini PSSI berupaya agar lanjutan Liga 1 musim ini bisa dilangsungkan pada bulan November Akan tetapi, semua itu tergantung dengan kondisi kasus virus corona di Indonesia Ada tugas dari pelatih laporannya dikirim bentuk video Ya, sebenarnya itu tidak jadi patokan Tetap nanti di sela-sela program itu tetap menambah latihan sendiri Selain itu, Eki menyebut materi yang diberikan sangat membantunya dalam berlatih Oleh karena itu, ia percaya ketika berkumpul tidak mengalami penurunan kondisi yang drastis Sisi positifnya, ya memang jadi kami harus benar-benar melakukan program itu Lebih tertata latihannya Tidak masalah dengan situasi yang kini dialami Eki memahami tugasnya menjaga tubuh dengan baik karena hal tersebut yang dibutuhkan selama berkarir di dunia sepak bola Ya tidak, kita kan masih terikat kontrak juga Jadi ya itu kewajiban kita sebagai seorang pemain profesional Terima kasih telah menonton!